Syah, aku gak ngebayang sekarang, aku berada di posisi ini lho. Aku berdiri di sini sama orang yang paling aku sayang, di acara pernikahan aku. Banyak temen-temen kamu yang dateng, keluarga kamu juga semua dateng. Aku seneng banget. Malam ini, aku merasa jadi perempuan yang paling beruntung. Karena aku ada di samping kamu. Semoga kita baik-baik aja, ngejalanin hidupan baru kita. Amin. Maaf, mengganggu kemesraan kalian berdua. Ya, ini sudah malam sebelum papa itu lupa untuk kasih tahu ini. Oke, sekarang kalian berdua itu sudah resmi ya, menjadi suami dan istri. Kalian berdua itu sekarang bukan dua lho. Sekarang sudah menjadi satu. Jadi, jagalah cinta kalian sampai maut memisahkan kalian. Amin. Dan Andri? Dulu itu, buat Tasya, saya adalah satu-satunya laki-laki di dalam hidup Tasya yang bisa membuat Tasya itu bahagia. Dan sekarang sudah ada kamu, Andri. Jadi sekarang saya juga mempercayakan kebahagiaan Tasya sama kamu ya. Dan ingat satu hal, Tasya untuk mencapai kebahagiaan itu tidak memerlukan yang namanya materi atau permintaan sulit yang bisa dikabulkan. Gak begitu ya, Tasya ya? Yang Tasya perlukan itu cuma dicintai, Andri. Terima kasih telah menonton!